Jadi berpikir, sungguh-sungguh berpikir. Jadi biasakan berpikir. Makanya Allah itu minta kita berpikir. Makanya di IBS disuruh mikir. Kenapa? Karena banyak pengusaha. Enggak mau mikir. Gitu. Coba kalau kalian itu mikir. Mikirnya di kertas. Yang kedua berusaha. Berusaha itu sungguh-sungguh berusaha. Nelfon orang aja, itu perlu latihan loh. Ah nanti enggak mau, enggak boleh. Kalau saya gitu, saya itu. Jadi saya itu kadang-kadang ditolak itu. Ditolak itu. Itu saya siapkan, I prepare myself gitu. Untuk ditolak gitu. Karena ditolak itu bagi orang yang enggak biasa menghandle penolakan, itu bisa downgrade kita juga. Jadi enggak yakin, jadi malu. Saya nelfon temen gitu. Direjek. Wah, Alhamdulillah. Hari ini ada orang yang nge-rejek saya. Gitu. Ya mudah. Ya udah, lewat aja. Telepon yang lain. Itu terjadi. Om Pak IP aja. Orang tadinya gini, Tadinya mau, Tadinya mau, Mau apa namanya, Mau kerjasama ini itu. Dia crazy rich. Dia crazy rich. Kalau saya sebut namanya mungkin Anda tahu. Dia viral gitu. Aku temu sama saya, Wah, mau ngebu-ngebu gitu. Udah, saya follow up gitu. Saya telepon, Sebentar ya masih. Saya telepon, Mau alesan apa lagi mungkin bingung gitu kan. Ya mungkin dia, Tadinya crazy rich, Tinggal crazinya doang, Saya enggak ngerti lah. Tapi itu penolakan. Enggak perlu marah lagi gitu. Tapi kalau saya bilang, Kalau saya nelfon orang yang sampai diangkat, Itu yang namanya sungguh-sungguh. Gitu. Jangan ngomong, Kalau anak buah saya ngomong, Pak saya udah telepon. Terus jawabannya gimana? Belum diangkat. Itu belum telepon namanya. Gitu. Nah sungguh-sungguh itu ya sungguh-sungguh lah. Jadi satu berpikir sungguh-sungguh, Dua berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berpikir, Sungguh-sungguh berusaha. Yang ketiga sungguh-sungguh yakin. Gitu. Ketemu insya Allah. Gitu ya. Ketemu. Anda masuk ke business mastery hari ini. Kalau Anda ingin, Anda maknai ini sebagai Allah perjalankan, Mungkin ini jalannya juga. Gitu. Orang mau ketemu saya kan susah. Susah loh orang ketemu saya. Susah lah. Saya kan cuma satu. Yang nunggu di kebumen. Makanya hari ini kan ketemu sama saya. Gitu. Wah ngeliat Pak Jawab Pak Epi aja. Kayaknya persoalan saya udah selesai semua. Banyak loh. Saya itu sama kayak Adi itu. Saya itu orang itu duateng gitu. Wah. Udah nyampe situ. Begitu dia. Apa kamu tanya? Katanya mau tanya. Udah beres Pak. Udah. Saya udah mau pengen pulang. Cepetnya udah dapet jawaban. Ya begitulah. Insya Allah semua yang disini masuk sorga, kaya raya, bahagia. Nah tadi saya mesti tambahin ya. Bahagia itu bukan hasil. Bahagia itu sebab. Bahagia itu sebab. Jadi bukan orang itu bahagia karena sukses. Bukan. Orang sukses karena bahagia. Maka PR kita itu harus bahagia. Harus menemukan kebahagiaan. Simple. Di IBF itu ada di grup pimpinan. Ada satu orang ngomongnya negatif terus gitu ya. Aku bilang kamu berhenti ngomong. Gitu. Saya kasih tugas satu aja. Hari ini. Kenapa harus optimis. Temukan tiga alasan hari ini. Tiga alasan kenapa kamu harus bahagia. Hari ini ibu temukan. Kenapa saya harus bahagia hari ini. Setiap pagi. Oh anak-anak sehat. Iya kan. Oh kita itu masih bisa ketemu. Bagi para orang-orang yang lagi ditahan. Ketemu itu luar biasa. Kenapa enggak kita syukurin aja sekarang. Iya enggak. Jadi temukan tiga alasan kenapa anda harus bahagia. Kalau itu anda consistently melakukan itu. Sukses itu persoalan waktu. Tidak. Tidak. Tidak.